Halo penonton di multiverse manapun kalian berada, selamat datang di channel kuantumsel dan selamat menonton. Pada video kali ini aku akan membahas hal yang menyebabkan baterai boros atau baterai cepat habis. Yang pertama adalah banyaknya notifikasi yang aktif, notifikasi itu sendiri sangat penting apabila kalian seorang yang sibuk, ya semisalnya notifikasi WA. Dan yang harus kalian lakukan untuk mengatasi notifikasi ini adalah dengan cara mematikan notifikasi yang tidak penting, seperti notifikasi game, aplikasi pembersih, dan lain sebagainya. Karena apabila suatu notifikasi itu aktif, artinya ada aplikasi yang bekerja di latar belakang, dan itu akan memakan baterai yang cukup banyak. Yang selanjutnya adalah jaringan yang buruk, kondisi ini membuat HP bekerja sangat keras untuk mencari sinyal yang terbaik. Apabila kamu tidak menggunakan HP-mu untuk saat itu, lebih baik matikan layanan datanya. Yang selanjutnya adalah aktifnya fitur GPS. Ada beberapa aplikasi yang meminta untuk diaktifkan GPS. Semisalnya Google Map, aplikasi-aplikasi tertentu seperti aplikasi keuangan, dan lain sebagainya. Nah, apabila GPS itu aktif, maka HP itu akan bekerja cukup keras juga. Ya, karena untuk mencari lokasimu itu perlu daya yang cukup banyak, dan seperti biasa, apabila tidak digunakan, lebih baik matikan saja GPS-nya. Selanjutnya adalah sinkronisasi yang aktif. Sinkronisasi itu sendiri sangat baik sebenarnya, agar data-data kamu yang ada di HP tersebut aman dan tersimpan di layanan cloud. Sinkronisasi otomatis itu cukup memakan daya juga, dan juga memakan kuota tentunya. Nah, seperti biasa, apabila hal tersebut tidak penting, lebih baik, kalian matikan saja layanan fitur sinkronisasi tersebut. Yang terakhir adalah baterai HP yang rusak. Penyebab baterai yang boros bisa terjadi di baterai itu sendiri. Baterai kamu rusak atau soak, dan juga kembung. Nah, apabila baterai kamu kembung, lebih baik segera tukar dengan baterai yang original. Untuk menghindari kerusakan layar, karena didorong oleh baterai yang kembung. Baterai yang kembung dapat juga menyebabkan ledakan. Karena tekanan yang sangat kuat, yang tidak bisa dilepaskan. Maka baterai kamu akan meledak, dan HP kamu pun bisa terbakar karena hal itu. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan untuk saat ini. Apabila ada kekurangan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa pada video lainnya dalam waktu yang berbeda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!